Oke teman-teman Ketemu lagi di channel saya ya Seperti biasa Ini sudah di rumah Lama saya ya Ini malah Ini di kampung orang tua Jadi saya mau mereview rumah tua Rumah lama Yang ada di sepati Jadi saya mereview rumah ini Karena rumah tua saya ternyata Rumah yang jarang dibangun orang lain Sebelum kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya dukungannya Like subscribe ya teman-teman Oke kita lanjut Oke teman-teman Saya di kampung Tanjung Ngaruh Karena rumah orang tua Di sebatik di Tanjung Ngaruh ya Ini hari saya ngeplok Karena ini rumah orang tua ini Saya perhatikan Ternyata rumah antik juga ya Karena saya jarang pulang Makanya saya perhatikan nih Caranya orang tua saya bikin rumah ya Makanya saya review rumah ini Karena ini rumah sudah umurnya Kalau tidak salah Kalau tidak salah 38 tahun 38 tahun belum pernah direnovasi teman-teman ya Nah ini dia Rumahnya rumah panggung ya Tapi dia tidak ada sambungannya ya Panjangnya 24 meter ke belakang Lebarnya 9 meter Tanpa sambungan ya Maksudnya itu Kayunya itu teman-teman Slopnya itu tidak ada yang disambung ya Dan juga dia tidak ada mempaku Tidak ada membaut Mempacak Andalan mempasak aja Rumah orang bugis bone ya Ini karya orang tua saya Ini jendelanya di belakang ya Jendelanya di belakang Oke kita telusuri Anunya ya Karena kebetulan hari ini Ada acara keluarga Masa Andalan teman-teman ya Masa sawak Ini dia teman-teman ya Masa sawak Oke Kita tutup Kita telusuri rumah ini ya teman-teman Nah ini dia Ini rupanya ternyata rumah ini teman-teman Dia pakai pahatan ya Pahatan Slop Paling bawah Yang slop Yang bawah ukuran 9 meter Lebarnya Karena ini rumah ukuran 9 x 24 Jadi lebarnya 9 meter Panjangnya 24 Tanpa disambung kayunya teman-teman Saya juga sudah habis pikir nih Saya perhatikan Jadi caranya orang tua Luar biasa Jaman dulu Tidak ada mesin ketam Teman-teman Dia pakai ketam manual Yang pakai tangan tuh Ngetamnya manual Termasuk orang tua saya nih Hebat juga orangnya Oke kita lanjut Perhatikan Jadi tiangnya teman-teman ya Jadi tiangnya teman-teman ya Nah tiangnya dia ditanam Tidak ditanam ya Dia pakai sepatu Terkadang orang bilang ya Angin kencang terbang Sudah rumah Ternyata sampai sekarang juga Rumah ini sudah 37 tahun Tidak terbang juga Tidak pindah tempat juga ya Nah ini tiangnya ya Tidak dipaku Pakai sepatu teman-temannya Di ganjal aja Ini rumah panggung ya Jadi dia kuncinya Itu rupanya ini Teman-teman ya Kuncinya ini Kalau ibarannya pakai paku Pakai baut Ini dia bautnya Empasak dia Nah penguncinya ya Karena orang tua saya Kan asli bu Gisbone Jadi dia rakit Bikin rumah ini Dia bikin sendiri Cara membangunnya Ini teman-teman Gotonroyong Ini ya kita lihat Tanpa sambungan ya Selopnya nih Ini selop Panjang kayunya Kayunya 24 meter ya Nah ini Perhatikan baik-baik Teman-teman ya Kayunya Kayunya 24 meter ya Tanpa sambung ya Sampai ke depan teman-teman Nah ini 24 meter ya Panjangnya rumah ini Tanpa sambung ya Kayunya ya Teman-teman Oke kita Terusuri terus Ini jarak Yang 3 meter ya Nah ini Tanpa sambung ya Kita telusuri 24 meter Panjangnya rumah ini Nah Nah ini dia Nah ini Dari tiang ke sana Teman-teman ya Jarak tiang Kesini 3 meter ya Nah ini ketemu lagi Pacat Nah pahat Sama di bawah Oke kita lanjut Nah ini Kayanya ini rumah Antik ini teman-teman ya Sudah 37 tahun Umurnya rumahnya Jadi dia Kuncinya ini Pasak Pasak Ini ketam manual dulu ya Bukan pakai mesin ketam Nah ini dia Belum ada sambungan ya Nah ini Sudah Kita lewati 3 tiang Berarti 3 tiang 6 meter ya Nah kita terus lagi Teman-teman Nah Tanpa sambungan ya Nah Selop rumah ini Tanpa sambung Rata Nah ini dia Sudah sampai disini Teman-teman ya Nah ini dia Temu lagi Pasak 3 meter Jadi 3 meter 3 kali Berarti 11 meter Teman-teman ya Belum ada sambungan Nah ini dia Kita cek lagi Pahatnya Nah Nah Jadi dia ukurannya Jara tiang 3 meter 3 meter Ketemunya Disini teman ya 3 meter Ketemu lagi Contohnya Berarti sudah berapa tiang 1 2 3 4 4 2 3 4 5 6 Berarti 6 tiang Sampai disini Nah Belum ada sambungan ya Belum ada sambungan ya Nah Terus Nah Belum ada sambungan Teman-teman ya Terus Sampai Kedepan Tanggal Nah ini sama teman-teman Belum ada sambungan Jadi dia ini Slopnya ini 24 meter ya Teman-teman Kayu besar Sampai di ujung Teman-temannya Di tangga Pintu Ini kita di tangga Jadi dia teman-temannya 2 1 baris Berapa tiang ya 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 1 2 2 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 Jadi Tanpa sambung ya Nah kayunya panjangnya 24 meter Tanpa sambung Berarti ini kayu ini 24 meter panjangnya teman-temannya Tidak disambung Jadi kita lihat Slop Yang ke Lebarnya ya Tadi panjangnya 24 meter Kayunya tanpa sambung Kita lihat Slop yang 9 meter panjangnya Ini slope bawah Nah slope bawah ya Nah ini perhatikan Ini dipahat Pahat Nah Tiangnya Sama Ini kita Lebarnya Jadi tiang rumah Sehitung tadi 32 32 Tiang rumah 32 Oke lanjut Nah tanpa sambung juga teman-teman ya Jadi ini ukurannya ini Ini baloknya ini 520 ya Jaman dulu kalau 520 Betul-betul 520 tuh Nah lebarnya 520 ya Ini pakai ketam Nah Pahat semua teman-teman ya Kuncinya disini Jadi pengencang ya Nama jadi sini pengencang Nah Ini dia Nah Sama teman-teman ya Sampai di ujung 9 meter tanpa sambung Nah Nah Dihat teman-teman Nah Tanpa sambung Oke teman-teman Tanpa sambung Nah Gitulah orang tua Membangun rumah ini Dia membangun rumah panggung Rumah panggung teman-teman ya Jadi dia tidak Bersepatu Tidak Bertanam Bersepatu ya Sama semua Jadi jumlah tiang ini teman-teman ya Jumlah tiang ini 33 Lebarnya rumah 96 meter Panjangnya rumah kebelakang 24 meter teman-teman ya Jadi sudah dijelaskan Sekarang kita Dari samping Ini dia Kita mundur ya Oke Jadi rata-rata tiangnya begitu teman-temannya Tanpa di Ditenggelamkan Nah Jadi Saya termasuk salub juga sama orang tua saya Bikin rumah Yang Apa namanya Bikin rumah Sepanjang itu Panjang 24 meter Lebar 9 meter ya Luar biasa sekali teman-teman Oke Kita akhiri Semoga mau bermanfaat videonya Karena saya konten rumah tua ini Saya salut semua orang tua saya Karena Bahan kayu rumahnya ini 24 meter panjangnya Tidak ada sambungan teman-teman Itu 24 meter itu sepanjang kayu Makanya saya pikir Kayu bagaimana sih panjangnya Besarnya digesek 24 meter Jadi saya teringat Waktu kecil dibangun Pantasan Bahan rumahnya Bahan rumahnya teman-teman Kalau mau dipindahkan Kotong royong Maksudnya tuh Satu selop Satu selop sepanjang 24 meter Sampai 8 orang yang mikul Teman-teman ya Karena dia Selopnya atas bawah sama Nah Sama teman-teman Selop atas juga sama Begini Jadi di rumah ya teman-teman Jadi rumah ini Selop bawah Selop atas sama Nah Sama seperti mempahat ya Jadi dibawa Sama atas sama teman-teman ya Di bawah selopnya Gelegar sama selop atas Sama Pasangnya kayak gini juga teman-teman Makanya saya bingung mikirkan Bagaimana sih caranya Nyensok kayu sepanjang gitu ya 24 meter panjangnya kayu tuh Berarti zaman dulu nih Kayu besar-besar ya Nah itu dia teman-teman Berarti zaman dulu Kayu ini besar-besar sekali ya Karena 24 meter panjangnya Bisa dibikin 5-20 Begitu maksudnya teman-teman Nah Makanya saya salut sekali Makanya saya sampai bikin konten Karena saya pertama Tidak mempercaya Cuma saya ingat saya Waktu kecil memang saya ingat Waktu rumah dibangun Goton royong Manggil sampai 80 orang Kasih berdiri rumah ini Maksudnya tuh Kasih berdiri Memikul selopnya Memikul Selop pendeknya Selop panjangnya Memang selop ini Saya lihat itu hari Waktu saya masih kecil Memang satu selop ini Kalau tidak salah 10 orang yang mikul Teman-teman ya Oke teman-teman Kita akhiri Semoga bermanfaat kontennya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu lagi ya Di channel selanjutnya Semoga bermanfaat Buat Anda Terima kasih